Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menyebut naiknya upah minimum provinsi sudah sesuai dengan pertimbangan pemerintah pada masa pandemi yang belum berakhir seperti saat ini. Ketua BPP HIPMI, Mardani Maming mengatakan, keputusan tersebut merupakan jalan tengah bagi para pelaku usaha maupun pekerja atau buruk. Untuk masa pandemi COVID-19 ini kan memang susah untuk merumuskan semuanya dan dalam pengupahan juga mungkin tidak semuanya happy, ada menimbang dari pengusahanya, ada juga dari para upah pekerjaannya. Saya yakin keputusan pemerintah dalam bidang ini pasti akan mencari jalan tengah, bagaimana keberlanjutan masalah upah buruk, dan juga bagaimana keberlanjutan para pengusaha-pengusaha yang ada, khususnya pengusaha muda Indonesia.